Peralih ke informasi lainnya, Pemirsa guna menutupi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang mencapai angka 28 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Rencananya akan menaikkan iuran BPJS atau premi di angka 45 ribu rupiah per orang per bulan. Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang terus mengalami kenaikan hampir 1 triliun setiap bulannya membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan iuran atau premi di angka 45 ribu rupiah per orang per bulan. Hal tersebut dituturkan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Effendi saat kunjungan kerjanya di BPJS Cabang Soreang, Kabupaten Bandung. Menurut Dede Yusuf, membangkaknya defisit BPJS Kesehatan yang kini mencapai angka 28 triliun karena pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Di mana pemasukan yang didapat dari penerimaan APBN dan APBD yang berupa PBI, lalu penerimaan pekerja penerima upah baik itu perusahaan, PNS, TNI, PORLI, perusahaan swasta dan peserta mandiri. Namun Dede menuturkan, perusahaan swasta dan peserta mandiri yang belum maksimal dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulan dengan alasan peserta tidak harus membayar karena belum sakit. Denilai menjadi poin utama terjadinya tunggakan hingga mencapai angka 45 persen. Kita bisa melihat ada penambahan hampir setiap bulan di 1 triliun penambahan defisitnya. Nah kalau kita perhatikan kenapa bisa terjadi ini, maka jawabannya simple cash in dan cash out tidak imbang. Nah cash in itu didapat satu adalah penerimaan dari APBN dan APBD yaitu berupa PBI. Melalui upaya yang dilakukan tersebut, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf berharap defisit yang dialami BPJS Kesehatan segera teratasi sehingga tidak berdampak pada menurunnya pelayanan kesehatan pada masyarakat.